Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gua kecil, 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 gua kecil Let's go people! Untuk datang ke sini, pasti perlu informasi yang seru-seru nonton di Sarah Sehan Show Come on, kita undang satu tamu cantik ini, yang keren sekali Are you ready to people? Come on, come on, tangan Let's go, let's go, one, two, three, yo Ini tamu cantik sekali, datang ke sini Ingin ngobrol-ngobrol gaya-gayanya sehari-hari Pasti semuanya pada nonton di sini Biar tahu bagaimana cara bergaya setiap hari Kita undang saja, tamu cantik ini, please give it up, Aila Dimitri Hey, hey, come on Harus joget-joget dulu ya Akhirnya, kamu teman-teman kecil Ada dito, ada penonton Yang sudah gak sabar, pengen tahu tips-tips gimana bisa kece tanpa harus jadi bangkrut Itu yang paling penting ya, kalau kita sang kece ya Ini tips ekonomis plus tips fashion ya Iya, oke, duduk dulu, duduk dulu Terima kasih Dito Dito tuh semakin hari nge-rapnya semakin luar biasa, boleh dinilai dulu 5-10, Dito nge-rapnya tadi gimana Aila? 10,5 bahkan Wow, 10,5 Aku suka Kalau fashion-nya dia cukup, cukup Gimana hari ini? Cukup fashionable gak atau ada yang kurang Fashionable, I like the shoes Fashionable Oh, fashionable ya, sekarang aku akan pakai ini ya Nekers ya Saya itu seneng banget ada Aila di sini Karena setiap kali saya cuma bisa stalking Instagram-nya dia Dan setiap hari saya ngeliat gini Ini kok kece banget ya Padahal kelihatannya kayak Kayak dandanya tuh gak yang Yang dibikin gimana Effortless, that's the word ya Effortless ya Tapi kita bahas dulu KBK fotonya boleh kasih liat Foto kilas balik kamis Ini mungkin foto gak terlalu lama Keliatannya ini Ini sekitar tahun lalu sih Oh, tahun lalu juga Tahun lalu Ini lagi acaranya sebuah brand Louis Vuitton Waktu itu di Pasa Senayan Aku pakai head tuto semuanya dari Alvina Aku suka banget look ini sih Soalnya cukup Karena dressnya kan udah on point Jadi sisanya aku pakai simpel Rambutku simpel, sepatuku simpel Nah, kayak dandan kayak gini-gini ini Kayaknya kamu Keliatan ya Kayak mikirnya gak terlalu lama Kayaknya dipakainya nyaman aja Kadang-kadang kita ngeliat orang dandan Dia kece banget Tapi keliatan kayak dia Susah banget gerak Atau ininya gimana gitu Kemayangan keperintilan Kamu tuh biasanya kalau dandan Setiap hari Kalau mau pergi Itu berapa lama waktunya Dari milih sampai Semuanya beres Dari selesai mandi itu Biasanya aku sekitar sejam sih Sejam sampai akhir aku ready Tuh, cuma sejam aja Kadang-kadang saya kan ada yang lebih dari sejam Ini dari mandi sampai aku udah sejam Tapi tetap terpilih sebagai Indonesia's Beautiful Women 2016 Aku dandan sehari 3 jam setengah Gak ada yang pilih aku The most beautiful women How is that feel Dipilih sebagai The most beautiful women Pasti I feel so honored Kayak gak nyangka sih sebenarnya Awalnya Ya aku pikir kan aku ngelakuin apa yang aku lakuin Ternyata dapat recognition kayak gitu I feel so honored sih Jadi maksudnya gak terpaksa Memang kamu suka fashion Yes Dari kapan sih Sebenarnya kayaknya Sadarnya udah dari kuliah lah ya Tapi Ternyata pas kecil aku ngeliat-ngeliat foto aku gitu Pas kecil aku suka dandanin Ada sepupuku tuh pake Pake scarf Disaling-saling jadiin rock Jadikan headband Kayak gitu Jadi emang dari kecil tuh Mungkin dari mamaku kali ya Sudah kreatif Dari mama Dari tante juga Yang model juga gitu ya Saya mau cerita sedikit aja Pertama kali saya terjun ke industri hiburan itu Adalah saya bersama dengan mamanya Ternyata Mbak Dian Kalau lagi nonton Hai Terima kasih Semoga mamaku lagi nonton Kalau gak ketemu sama Mbak Dian Aku kayaknya gak mungkin ada disini Membawakan talk show ini So salam ya Kalau lagi nonton Mbak Dian Oke Terus balik lagi ke soal fashion ini Jadi sudah dari kecil Suka berkreasi Tapi mama suka cerita gak Bahwa kamu juga dari kecil Kalau dikasih baju ini Nggak Mau dengan sendiri Mau apa sendiri Gitu juga gak Mama aku ceritanya aku tuh suka banget sama sepatu Dan aku tuh selalu kalau jalan kaki tuh kayak ngeliatin ke bawah Ngeliatin sepatu aku Kayak mama sepatuku lucu banget ya Gitu Terus aku suka kayak agak jumpy-jumpy gitu Lompat-lompat Dan itu kebawa sampai sekarang Jadi kamu sekarang kemana-mana loncat-loncat gitu Jangan capek dong Bukan itunya ya Suka sama sepatunya ya Tapi suka sama sepatunya kebawa sampai sekarang Koleksinya sekarang paling baik sepatu sih Ada berapa boleh tahu gak Aku belum menghitung sih Terakhir-terakhir Ini berapa Kalau udah gak terhitung Satu rumah ya Mungkin ada rumah khusus untuk sepatu ya Rumah sepatu judulnya ya Ada corner khusus buat kamu Ada corner khusus Oke tapi sekarang kita pengen tahu Kalau misalnya Ini kan kamu kan sebagai fashion blogger juga ya Ada ininya gak? Ada fotonya ya Ada fotonya ya Kasih lihat ya Untuk yang lain yang belum tahu Nah ini sebagai fashion blogger Pasti kan sering banyak yang nanya juga ya Karena baca blog kamu Ngeliat kamu cara dandan Gak semua orang mungkin Apa namanya Punya Uang jajan yang cukup Atau uang tabungan yang cukup Untuk dandan sekece gimana Itu tipsnya gimana sih? Dulu malah sepersingnya Pas aku lagi awal Lagi sering foto Untuk OTD itu Malah justru uang jajanku Sangat terbatas Jadi justru kayak emang Itu dari keterbatasannya itu Aku jadi mikir kayak gimana caranya Satu item ini bisa dipakai berulang-ulang Dan gak ngebosenin Mix and match Oh jadi ditantang untuk kreatif ya Ini beberapa fotonya ya Karena Ya itu karena keterbatasannya itu Jadi kayak oke ini Setiap kali beli Harus setiap kali ngeluarin uang Harus worthy nih Harus sesuai dengan Ngikutin trend Iya Tapi gak basi Gimana caranya gitu kan Terus dipakai sama Oh harus timeless Harus bisa dipakai kapan aja Pakai baju apa aja gitu ya Terus udah gitu juga nih Warnanya juga jangan terlalu tricky nih Kalau terlalu tricky kan Jadinya nanti Aduh Mesti beli yang lain lagi Oh iya gitu kan Jadi ya Itu sih Dari permainan warna Sama permainan shape Dari potongan bajunya Juga gimana cara Ini satu baju Bisa jadi lima look Itu triknya ya Triknya kita sebelum kita beli apapun Harus ngeliat ini baju versatile atau enggak Versatile adalah bisa dipakai kapanpun Kemana aja Di mix and match sama apa aja Juga bagus Apa aja gitu Nah kalau ngeliat kamu Tapi kayak gini nih Ini kan kayak yang pakai baju putih Ini kayak kimono gitu ya Nah gak semua orang bisa Kalau Jangan-jangan kalau aku pakai kayak gitu Kelihatan aku kayak habis mandi gitu ya Bagus keluar kapan mandi atau apa Atau Mau bikin sushi Mungkin jangan-jangan Tapi kalau kamu kayaknya Kok bisa Bisa masuk aja Kamu tuh inspirasi Ngeliat kayak gini tuh Dari apa sih Selalu beli majalah fashion Atau Ngobrol sama siapa Sebenernya aku Sering stumble upon Di instagram juga Ngeliat-liat beberapa Fashion blogger Dan fashion influencer internasional Yang aku suka Including sama juga Kayak Kayak fashion editor Direkturin chief dari luar negeri Kayak gitu sih Karena kan mereka biasanya Trend kan berjalan duluan nih Betul Barangnya lebih gampang cepet Lebih cepet nyampe Jadi biasanya tuh Dan kanan lihat Ini kok baju berulang Tapi kok kelihatannya unik gitu Jadi aku nyoba untuk Ngesiasati Baju simple itu harus gimana sih Supaya dia Nge-elevate ke Maksudnya Lebih menarik lagi Daripada si baju simple ini Tambahin aksesoris Atau misalnya kan bajunya putih Biasa aja Tapi memang Dia sepaket sama beltnya sih Tapi aku pilihin Aku pilihin Tas dan sepatu Yang sedikit stand out Jadi jangan Udah ini simple Ini simple Terus semuanya jadi simple Jadi pilihnya Memang ada satu dari Piece yang kita pakai Tual statement Harus ada yang kelihatan gimana gitu ya Nah ini Aila ini kan juga sekarang Karena sebagai fashion blogger Sebagai fashion icon juga Sebagai inspirasi Banyak orang-orang yang suka fashion Jadi suka diajak Beberapa designer Untuk kerjasama Kemarin aku Ada outer Dengan Amanda Hartanto By the way thank you I love it Aku suka banget Tapi kamu ada mimpi apa gitu Dalam industri fashion ini Yang sekarang belum kesampaian Tapi pengen banget Direalisasikan gitu Sekarang nih Pengennya sih Punya tim Aku sih pengennya lebih Kayak ngadain workshop Misalnya kayak ngajak beberapa Teman-teman yang senior Dan kakak-kakak Yang mungkin udah lebih lama lagi Di dunia Industri fashion Untuk kita bikin sama-sama Satu fashion movement Yang memang lebih terarah gitu loh Sekarang kan banyak sekali brand-brand yang Muncul sebentar Ilang-muncul sebentar Ilang Kita tuh pengen Gimana sih caranya Supaya lebih mereka Lebih retain gitu Maksudnya diterusin gitu Lebih sustain Lebih bertahan lama gitu ya Kayak gitu-gitunya sih Terus Sama mimpinya sih pengen Bisa ngegedain brandnya aku lagi Mungkin aku nanti bisa Gak cuma hanya styling aja Gak cuma mungkin As a content creator Tapi bisa Ya itu bisa nge-design juga Bisa jadi publicist juga Bisa kayak gitu sih Mimpi yang kece banget Apapun mimpi itu Semoga tercapai ya Banyak sekali kita bisa ngobrol disini Oke tadi kalian sudah denger Ada tipsnya ya Untuk supaya Gak bangkut-bangkut amat Tapi bisa kece juga Ini penting banget loh Dito Sekarang kan harga-harga itu kan yang Melambung Iya maksudnya Tampangnya simpel Tapi harganya gimana gitu Nah ini ada Salah satu teman saya juga Yang kayaknya dia bisa kasih tips juga Gimana caranya kita menyiasati Belanja dengan smart Di antara semua harga yang ini Tapi kita bisa gaya juga gitu ya Oke ada Sita Natasha disini Terima kasih Selamat datang Selamat datang Ada Dito disitu Udah kenal sama Dito belum? Ini aku kenalan lagi Sini Dito kenalan dulu Harus kelihatan Ini bisa dipakai kapan aja Kemana aja dan lain sebagainya Nah kalau dari Sita sendiri Ada tips lain gak? Jadi gini ya Sebenarnya kalau Yang namanya Kalau kita belanja di mall terus Emang cepat abis dong Iya Kadang kita suka lupa Kalau ternyata harga di mall itu kan Pasti udah ditambah-tambah Iya pajak Ini ada apa ya? Aku punya ini namanya e-commerce Oke Sales stock Indonesia Harganya jujur Sales stock Indonesia Sales stock Indonesia Harganya jujur Kualitasnya kualitas mall Bajunya bagus Wow Dan kita gak bisa kemana-mana Oh gak perlu mana-mana tinggal buka appsnya Terus nanti bisa ngobrol sama CSnya Itu 24 jam Mau jam 4 subuh Mau jam 2 malam bisa Masa jadi kita kalau gak bisa tidur gitu Kita pengen belanja Apa gitu Terus kalau misalnya tes Sarah Masih kurang yakin nih Terus Aku takut nanti aku ditipu Tenang aja bayarnya di rumah Karena kurirnya nyamperin Tes Sarah lihat barangnya Kalau gak suka Ibu nah aku gak suka Boleh ditolak Kalau misalnya mau tinggal bayar Masih misalnya kurang puas 30 hari Tes Sarah boleh balikin Kita ganti juga Sampai dengan harga Tes Sarah Selama satu bulan penuh Satu bulan penuh Oh gitu Apa aja yang ada disitu Everything Semua tentang cewek itu Misalnya kalung Baju Sepatu Maaf Dito Maaf Dito Maaf Sorry bro Sorry Sekarang aku top 2 Kalau misalnya di mulai 400 ribu Cuma dapat one piece Atau atasan sama bawahan Aku bisa dapat atasan bawahan Sampai sepatu Less than 400 ribu Less than 400 ribu Dan yang paling penting adalah Karena kita belajanya online Kalau misalnya aku kan kadang-kadang Aku tuh ukuran supermodel banget ya Atas Supermodel yang unik tapi ya Atas gimana bahwa udah beda lagi ukurannya gitu Jangan khawatir Kalau itu Kita tuh Jadi gini Kita fashion untuk kita semua Itu artinya siapapun boleh jadi Dari yang ukurannya small Sampai yang ukurannya XXXL Kita provide semuanya Oh gitu Oh canggih Itu belanja yang pintar namanya ya Kalau kamu sendiri gimana Kamu kalau belanja juga Online juga atau harus Ngeliat barangnya harus apa Atau berani belanja Aku berani belanja online Berani Berani ya Tapi mungkin awalnya Pasti harus experience Pegang barang Coba Tapi semakin kesini Semakin ini sih Semakin percaya Dan semakin sering belanja online Kalau sering belanja di satu tempat Berarti udah tau kualitasnya Kalau misalnya kita baru Tapi kalau ada Service kayak gini Bisa datang dulu Kita bisa lihat dulu Baru kita berani Itu It's a Dantage benefit buat kita ya Jadi kita gak beli Kucing dalam karung Pas keluarin kucing yang ngamuk-ngamuk kan ya Oke 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 Jadi ini Terus Kita Kalau tadi kayak bisa Telepon Bisa telepon ke Apa namanya Service Customer service Langsung itu untuk Jadi Karena aku disini Selangku community manager Kalau misalnya Ada yang memang gak puas Sama CS nya Aku bisa langsung kasih Nomor personal aku Bisa langsung ngobrol ke aku Bisa langsung aku Perasa apa yang gak sukanya Serius Karena aku memang ditegaskan Untuk menangani Sista yang sedih Atau seneng Jadi Karena kita sebenarnya Kayak fashion movement juga Kita pengen kasih tau Ayo kita dobrak status quo Bahwa siapa aja Boleh punya akses Untuk jadi fashionable Untuk cantik Gak perlu keluar duit yang banyak Oke oke Dari situ mereka tuh berkumpul Kayak mendukung Gerakan kita Dan akhirnya ngobrol Jadi kayak di apps kita Kita juga Sista-sista kita Sebenarnya Sista-sista suka ngobrol Disitu Karena kita punya Emang ada Apa namanya Tempatnya untuk Ngerumpi Untuk nge-review Jadi Sista ribut banget Ini kan seluruh Indonesia Berarti bisa telfon ke dirimu Dan Bisa Oh iya Oh my god Ada waktu makan gak Ada Dia gak ada waktu makan Karena misalnya Ada fashion stylist juga Yang ngebantuin Ngasih tips Ngasih tracer Oh ada gitu juga ya Oh oke Jadi semuanya bisa tampil Kece banget gitu ya Kece Boleh tau berkisar Kalau mau belanja Misalnya sosok itu Berkisar harganya Pengen Aku penasaran aja Kalau misalnya saya atasan gitu Start from 79 ribu Dan gak di atas 200 ribu Oh gitu Asli Belanja Eh Kita belanja Belanja disini Bicara soal-soal harga Aku sekarang ingin menantang Ini ada Aila disini kan Bisa dibilang Dia ahli dalam fashion Berarti kalau ahli Sering lihat Barang-barang online Atau di mall Atau di mana Kurang lebih Bisa kira-kira Kalau ini Barang ini Ini harganya segini Berarti kalau harganya Ternyata di atas gitu Berarti oh ini kemahalan Jangan dibeli Beli gini aja Pasti gitu ya Ya kadang-kadang Kadang-kadang gitu Banyak dong pasti temen-temen yang Kalau misalnya mau pergi belanja gitu Ini kemendingan gue beli gak ya Ini yang mana ya Life or writing Ini apa ini Oke ya Aku buka jasa sih Aku buka jasa Aila akan tebak harga Oke disini aja Mungkin Oke nah Coba ya Barang yang Ini ya aku lihat ya Yang ini Ini rok ya Ini rok Ini rok Oke Boleh pegang dulu gak Iya boleh pegang dulu Oleh dari materialnya Oh iya Oh iya Gitu ya Biar dalamnya Oke aku menebak ini 125 125 ribu 125 Ada contekannya gak? Ada harganya disini Kamu bilang 125 Karena apa? Karena kena liat materialnya Karena simple Stylenya Terus juga materialnya Diliatnya kan Apa ya Lumayan Gak terlalu banyak detail Tapi banyak detail Tapi lebih eye-catchy gitu ya Oke Ini ternyata harganya Kalau disini 99 ribu aja Ini barang-barang Ini sale stock Barang-barang sale stock Aku belum Pengumum benar Istri Istri di rumah Nah ini bisa Stok aja Nah ini juga pernah tertipu Harga Tertipu harga Boleh Oke coba kita lihat Kalau yang ini Aduh Oke Oke since aku tadi Kayak ngeliat yang itu aja Udah 99 Mungkin yang ini 8,9 8,9 Kita lihat ini Oh ini beda Ini sedikit lebih dari 8,9 Ini 119 Kamu karena terkecoh Dengan harga ya Harga ya Oke oke Kita lihat aku pilih ya Bisa konsen lagi Konsen Oh ini baju prom aku Baju prom Ini muat gak ya di aku Kurang-kurang berapa nih Mbak Sita Ini muat gak di aku Cukup nih Ini juga kurang-kurang aja Ini kayaknya agak Maha sedikit ya Kalau diliat Lace ya Lace Lace Aku menebak nih Kayaknya 150 150 150 Kita lihat Si Lace Asikai Lu banyak 150 Plus deh Gue cuma 119 aja Berarti Berarti dengan harga Ini orang melihatnya Oh itu baju Iya kan Kadang-kadang suka gitu kan Ibu-ibu kan Dia pakai bajunya Kayaknya mahal banget Sudah gitu Tidak ada yang berarti Tidak ada angkos kirim Mau belanjanya dari Aceh Sampai ujung Papua Serius Tidak ada angkos kirim Tidak ada Mau belanjanya 20 ribu 30 ribu Tidak ada angkos kirim Oh gitu Apa ini aku beli aja Semuanya Oke Ini Ini baju Baju masa kini banget nih ya Sekarang lagi Jaman print-print Rocknya kayak gini Kira-kira berapa menurut dirimu Aduh Aku udah Coba kalau aku Coba aku Fashion dulu ya Wih Fashion show Ini ukuran aku ya Bagus Aku lihat ya Oke Extra small Iya ini ukuran aku Ini kayaknya menurut aku Sekitar 130 ribu 130 ribu Ya gitu Ada 9 deh Ada 9 139 Iya Coba kita lihat Harganya disini berapa Ini Karena ada print-nya Sedikit lebih mahal Tapi masih di bawah 200 199 Bener ya Gak di 200 Paling kok Iya bener Ini kayaknya ukuran Ini Cili banget Oke Satu lagi gak Satu lagi ya Satu lagi ya Satu lagi ya Coba Aku Tantang Dito Dito Oke Kamu mau beli Untuk istri kamu ya Oke Nih ya Untuk istri kamu ya Menurut kamu ini harganya berapa Dito Itu biasanya kalau aku nemenin istri aku Beli Itu sekitar 250 ribu 250 ribu Kasian banget loh Gini deh Yang lagi nonton Kayaknya ngiler banget ya Semuanya ya Ini ada gift loh dari Sales Talk ya Katanya ini sekarang ada Kupon potongan 5 ribu rupiah Sampai 4 Agustus Dengan kode SS Sarasehan Kode SS Sarasehan Langsung dapet diskon ya Terima kasih loh Sales Talk Untuk diskonnya Aku boleh gak? Aku tuh Sarasehan Tapi aku boleh pake kodenya gak? Sarasehan tuh boleh pake kodenya Oh double berarti Double Double Berarti Double diskonnya Double Yang ini dukung terus ya Fashion untuk kita semua Oke Jadi kita tinggal cik-cik-cik Sales Talk Dan langsung masuk Langsung belanja Sales Talk Indonesia.com Langsung belanja Sales Talk Indonesia.com Langsung belanja Gak ada ongkos kirim ya Gak ada ongkos kirim Fashionable ya Ini kaos paling fashionable tahun 2016 Ini Super fashionable Bagus lah mungu Bagus Nah ini terpilih sebagai Kaos paling fashionable Yang memilih ini Wisnu Tama Ya jadi Ada beberapa kaos Terus beliau langsung pilih Dan dia bilang Ini Sar yang paling fashionable Jadi Ini prestis banget kaos ini ya Akhirnya aku tuh juga ada Merchandise buat masyarakat Buat aku Merchandise-nya kak Ini semua Ini semua buat aku Jandong Hah yang bener nih Terus aku Aku dapet bercentai Iya dong Enak banget jadi talk show Semoga pekerjaan ini Terus aku miliki Jangan berantau Ini bantai lah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tau nanti ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aila terima kasih Jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Tetap di sini Terima kasih 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 Terima kasih